Pedang Keadilan Seri 2 Jilip 6 Perempuan Im Yang Pendekar Jelek Apakah kau amat rindu dengan Ketua Hian Hang kau tegur seobong Giyok Hiong termangu? Yee aa, sangat rindu kenapa? Ku wajurkan lebih baik jangan menaruh harapan yang kelewat besar kepadanya Kau tak usah khawatir Baiklah, mari kita buktikan bersama apakah sikap Ketua Hian Hang kau kepadamu masih tetap seperti sedia kalah Kepada Xiao Cui perintahnya, siapkan kuda, kita bersama-sama menjumpai Ketua Hian Hang kau Xiao Cui menyahut dan segera beranjak pergi Tak lama kemudian ia muncul kembali seraya berseru, kereta telah selap Seabun Giyok Hiong segera berkata kepada Lim Hon Kim Wajahmu sekarang aneh, lucu dan menyeramkan Kalau dibiarkan berjalan biasa pasti akan menarik perhatian orang banyak Untuk menghindari semuanya ini lebih baik kita naik kereta saja Terima kasih atas perhatian Nona Dengan langkah lebar ia beranjak keluar dan naik ke dalam kereta Seabun Giyok Hiong mengikuti di belakangnya Tak lama kemudian Xiao Cui telah melarikan kereta itu menelusuri jalan raya Tampaknya Seabun Giyok Hiong dibuat bingung dan tidak habis mengerti oleh reaksi yang diberikan Lim Hon Kim Atas perubahan wajahnya, sebab reaksi pemuda itu ternyata sangat menyimpang dengan kejadian yang berlaku pada umumnya Ia berusaha keras menahan pelbagai kecurigaan yang memenuhi benaknya Selama duduk dalam kereta, secara diam-diam ia awasi terus setiap gerak gerik dari Lim Hon Kim Namun pemuda tersebut ternyata hanya duduk bersandar pada dinding kereta dengan metu, terpejam, tidak bicara juga tidak tertawa Sikap ini semakin menyulitkan Seabun Giyok Hiong untuk menilai reaksinya Suasana hening mencekam ruang kereta itu, yang terdengar hanya bunyi guliran roda kereta yang melewati jalan Lebih kurang setengah jam kemudian tiba-tiba saja larinya kereta kuda itu terhenti sama sekali Menyusul kemudian terdengar suara Siaw Cui berkata, lapor majikan, kita telah tiba di tempat kediaman ketua Hian Hong Kau Ketuk pintu perintah Seabun Giyok Hiong Siaw Cui menyahut dan segera melompat turun dari kereta, tak selang berapa saat kemudian ia sudah kembali ke depan kereta seraya berseru Ketua Hian Hong Kau dengan memimpin para jagonya telah menyambut sendiri di depan pintu Seabun Giyok Hiong berpaling ke arah Lim Hon Kim, katanya kemudian, ayo turun sebentar lagi kau akan bertemu dengan ketua Hian Hong Kau yang kau rindukan siang malam Lim Hon Kim ragu-ragu sesaat, lalu serunya, silakan Nona turun lebih dulu Seabun Giyok Hiong menyingkap tirai dan melompat turun di susu Lim Hon Kim di belakangnya Saat itu Li Tiong Hui dengan mengajak siang lem ciau serta seorang gadis cantik telah menunggu di depan pintu gebang Di belakang mereka berdiri berjajar delapan orang manusia berbaju hitam yang memakai ikat pinggang warna-warni Sambil menghela nafas Lim Hon Kim berpikir aai, padahal baru berpisah tiga hari, tapi ia seakan-akan sudah tidak kenal lagi denganku Sementara itu Seabun Giyok Hiong telah berkata, terima kasih banyak atas sambutan kau cu Sudah seharusnya, silakan masuk minum teh Tanpa songkan Seabun Giyok Hiong melangkah masuk dengan langkah lebar Sedang si Yau Cui dengan menarik Lim Hon Kim mengikuti di belakangnya Tampaknya semua orang yang hadir di situ tertarik oleh keandahan wajah Lim Hon Kim yang penuh gambar tato itu Tak terasa semua orang memperhatikannya dengan seksama Setelah melewati pintu gerbang kedua dan melewati kebun, sampailah mereka di ruang belakang Seabun Giyok Hiong segera mempercepat langkahnya seraya berbisik kepada Li Tiong Hui Kau cu, harapkah singkirkan semua orang, aku hendak membicarakan sesuatu denganmu Li Tiong Hui berpikir sejenak, kemudian sambil mengulapkan tangannya kepada Xiang Lam Chiao sekalian Serunya, kalian tak perlu ikut masuk Dengan menggandeng tangan Seabun Giyok Hiong, ia langsung masuk ke dalam ruangan Waktu itu di ruang tengah telah disediakan makanan kecil, dua orang dayang segera maju menghidangkan air teh Li Tiong Hui segera memberi tanda agar dua orang dayang itu keluar dari ruangan Setelah itu baru katanya, ada urusan apa nona, sekarang boleh kau katakan Kau cu kenal dengan orang itu tanya Seabun Giyok Hiong sambil menuding Lim Hon Kim Dengan sorot metu, tajam Li Tiong Hui memperhatikan Lim Hon Kim sekejap kemudian menggeleng Aku tidak kenal Kau cu jangan pandang enteng orang itu kata Seabun Giyok Hiong sambil tertawa Meskipun wajahnya aneh, tapi ilmu silat yang dimilikinya sangat tangguh Aku percaya tak ada anak buahmu yang tidak ahli dalam ilmu syiat Aku lihat saudara ini mungkin berasal dari suku Biaung Seabun Giyok Hiong tertawa cekikikan suku Hon juga mempunyai kebiasaan mentato badan sendiri Jangan kau kira hanya suku Biaung yang memiliki kebiasaan tersebut Sekalipun suku Hon juga mempunyai kegemaran mentato badan Tapi kebanyakan mentato dada atau punggungnya Belum pernah ku dengar ada orang mentato wajah sendiri dengan aneka gambar Atau mungkin memang pengetahuanku amat picik hingga tidak mengetahui hal tersebut Nonas Seabun, kau tak usah sok rahasia lagi Selama tanya jawab berlangsung, Lim Hon Kim hanya berdiri membungkam dengan kepala tertunduk Meski hatinya amat pedih tapi berhubung wajahnya telah dipenuhi gambar Tato sehingga sukar bagi orang lain untuk menyaksikan perubahan wajahnya Mendadak Seabun Jiyok Hiong memberi tanda seraya berseru Kemari kau Tampaknya semua kegagahan Lim Hon Kim ketika datang tadi telah lenyap tak berbekas Dengan kepala tertunduk ia maju ke depan Sambil tertawa tergelak Seabun Jiyok Hiong segera berseru Bukankah siang malam kah selalu merindukan ketua Hian Hong kah setelah bertemu Kenapa tidak bicara? Kemudian setelah berhenti sejenak kepada Li Tiong Hiong katanya lagi sambil tertawa terkekeh Orang ini ibarat kata yang merindukan bulan Sudah tahu begitu jelek tampang sendiri Tapi ia masih merindukan kecantikan wajah kau cu Bahkan siang malam merindukannya Aha, masa ia seru Li Tiong Hiong sambil memainkan bijai matanya Jadi kau cu tidak percaya seru Seabun Jiyok Hiong tertawa Aku percaya, dengan kedudukan Nona Tak mungkin kau akan sembarangan berbohong Memang paling baik jika kau cu percaya perkataanku ini Pelan-pelan Li Tiong Hiong bangkit berdiri Dengan matanya yang bening ia tetap Lim Hong Kim tajam-tajam Lalu tegurnya, kau benar-benar kenal aku? Ya Lim Hong Kim mengangguk walaupun aku kenal kau cu Aku rasa kau cu sudah tidak kenali diriku lagi Li Tiong Hiong merasa suara itu amat dikenalnya Tapi untuk sesaat tidak teringat siapa dia setelah termangu sejenak Tegurn Fa, siapa kau? Lim Hong Kim menghela nafas panjang Ia membungkam diri Kenapa tidak berani menyebutkan namamu Seabun Jiyok Hiong dingin Li Tiong Hiong mengerutkan keningnya lalu tertawa hambar Sebut saja namamu katanya Ingatanku paling kuat terhadap sobat-sobat lama Tanda petik Lim Hong Kim menengadah memandang langit-langit rumah Setelah menghembuskan nafas panjang katanya Aku Lim Hong Kim Berubah parasmu kali Tiong Huy Tapi hanya sejenak kemudian telah pulih kembali Seperti sedia kalah Ia segera menggenggam tangan Lim Hong Kim Dan katanya lembut Si Bun Jiyok Hiong mengira dengan merusak wajahmu Lalu aku akan menampikmu serta tak mau mengenalimu lagi Ia tertawa terkekeh-kekeh Lanjutnya, tapi sayang tebakannya keliru besar Kau menaruh rasa iba Rasa kasihan kepadanya Bukan EJ Se Bun Jiyok Hiong sambil tertawa Bagaimana aku harus berbuat agar membuktikan kepadamu bahwa aku tetap mencintainya sepanjang masa? Se Bun Jiyok Hiong berpikir sejenak kemudian katanya Caranya sih ada satu Cuma aku khawatir kau cu keberatan sehingga di utara kampun tak ada gunanya Katakan saja, akan ku pertimbangkan caramu itu Se Bun Jiyok Hiong segera melompat bangun Katanya dingini kau benar-benar keberatan meninggalkan dia Benar, jangankan baru wajahnya yang rusak sekalipun kau kutungi keempat anggota badannya dan melumat panca inderanya pun Aku tetap akan mencintainya sepanjang masa Bukan tubuhnya yang kucintai, tapi hatinya Aku tidak percaya Lantas bagaimana baru mau percaya tanya Li Tiong Huy serius Kecuali sekarang juga kau kawin dengannya Jawaban ini kontan membuat Li Tiong Huy tertegun Serunya kemudian, kau juga ingin mencampuri urusan Ini? Se Bun Jiyok Hiong tertawa terkekeh-kekeh Hahaha, kau sudah percaya dengan perkataanku bukan? Lim Hon Kim Kalau ketua Hian Hang kau benar-benar mencintaimu Dia tak akan ragu-ragu memutuskan masalah ini Lim Hon Kim segera maju sambil busungkan dada Serunya, sebagai seorang lelaki sejati Aku tak pernah mempersoalkan bagus jeleknya wajahku Meskipun kini wajahku telah rusak di tanganmu Bukan berarti karena kejadian ini aku lantas putus asa dan segan hidup Aku hanya ingin kau mengetahui bahwa cinta kasih antara seseorang dengan seseorang sering dilandasi suatu syarat dan kondisi tertentu Ucap Se Bun Jiyok Hiong sambil tersenyum Bila syarat dan kondisimu itu lenyap maka apa yang dinamakan cinta pun ikut berubah kadarnya Setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya Tapi kau tak usah khawatir Walaupun wajahmu telah kurusak Tapi aku akan selalu membawamu kemanapun aku pergi Hanya saja kau harus camkan hal ini dengan jelas Bahwa berubahnya rasa cinta kekasihmu kepadamu Hanya lantaran berubahnya wajahmu dari ganteng menjadi jelek Aku Lim Hon Kim adalah seorang lelaki sejati Aku tak sudi menerima rasa ibadah dari orang lain Tukas anak muda itu lantang Kemudian dengan langkah lebar ia beranjak keluar dari situ Jangan pergi seru Li Tiong Huy Sambil menghela napas sedih Ia melejit ke muka siap mengejar Se Bon Jiyok Hiong Segera ayunkan tangan kanannya Melepaskan satu pukulan Segulung kekuatan yang maha dasyat Segera menghadang jalan pergi Li Tiong Huy Gara-gara terhadang inilah Lim Hon Kim telah keluar dari ruangan Dan kabur meninggalkan tempat tersebut Li Tiong Huy tidak menyangka Kala Se Bon Jiyok Hiong Bakal melepaskan pukulan ke arahnya Termakan hadangan itu Badannya tergetar mundur sejauh dua langkah Menunggu dia siap melakukan pengejaran Jejak Lim Hon Kim sudah lenyap dari pandangan Sambil tersenyum Se Bon Jiyok Hiong berkata Kau telah melukai hatinya Itu berarti semakin dalam Rasa cintanya kepadamu dulu Semakin dalam pula rasa dendam Dan sakit hatinya kepadamu Jadi lebih baik tak usah disusul lagi Li Tiong Huy menghelana pasedih A-a-a-ai Kau pernah berjanji tak akan melukainya Bahkan janjimu itu serasa Masih mendengung di sisi telingaku Tapi kenyataannya sekarang Kau telah ingkar janji Apa yang telah ku sanggupi Tak pernah ku ingkari kembali Siapa yang ingkar janji Sahut Se Bon Jiyok Hiong tertawa Li Tiong Huy mendengus marah Bentaknya Kau telah merusak wajahnya Apakah tindakan ini Tidak kau anggap sebagai suatu perbuatan Yang melanggar janji Se Bon Jiyok Hiong tertawa Terkekeh-kekeh Hahaha Titik siapa suruh cintamu Kepadanya tidak murni Kenapa setelah ada kejadian Malah aku yang disalahkan Li Tiong Huy termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia baru bergumam Mengerti aku Mengerti aku sekarang Itu namanya satu langkah salah Seluruh permainan catur jadi berantakan Kata Se Bon Jiyok Hiong tertawa Nona manis Sayang terlambat kau pahami semua ini Sebelum janji tiga bulan lewat Aku akan suruh kau rasakan penderitaan Karena menyesal Kemudian setelah melirik si Yau Cui Sekejap terusnya Kita juga harus berangkat Tanpa membuang waktu lagi Ia beranjak keluar dari ruangan Mari kuantar Li Tiong Huy Berusaha membangkitkan kembali semangatnya Tidak usah Memandang hingga bayangan Punggung Se Bon Jiyok Hiong lenyap dari pandangan Tiba-tiba saja Li Tiong Huy Merasa hatinya begitu kesal Sedih dan mendongkol tak kuasa lagi Air matanya jatuh bercucuran Dengan perasaan penuh dendam Malu dan penasaran Lim Hon Kim berlarian Menelusuri jalan setapak dalam gedung itu Meskipun sekeliling gedung itu Dipenuhi kawanan jago lihai dari Hian Hang Kau Tapi karena belum ada perintah dari ketuanya Maka tak seorang pun berusaha turun tangan menghadang Lim Hon Kim berlari sampai puluhan li jauhnya Ia baru berhenti setelah tiba di sebuah tempat sepi Yang jauh dari keramaian manusia Di hadapannya kini terlihat sebatang pohon yang amat besar Pohon besar itu berdiri menyendiri di tengah semak belukar Di bawah pohon besar itu terlihat sebuah kuil kecil yang sudah bobrok Di belakang kuil tampak sebuah batu besar yang halus Pelan-pelan Lim Hon Kim berjalan ke muka dan duduk di atas batu itu Membayangkan kembali wajahnya yang berubah aneh Ia merasa amat pedih seandainya ia berjumpa dengan ibu kandungnya Sekalipun saat ini ia yakin ibunya tak akan mengenalinya lagi Akhirnya tak kuasa lagi ia menengadah sambil menghela napas panjang Gumamnya, aaaai, tak disangka aku Lim Hon Kim baru terjun ke dalam dunia persilatan Asat usul belum sempat dilacak Kini wajahku telah berubah jadi begini jelek Apa yang harus ku perbuat selanjutnya? Mendadak dari belakang tubuhnya bergemas suara tertawa dingin Disusul kemudian seseorang mengejek Hihihi, sebagai seorang lelaki sejati Apa artinya jelek dan tampanya wajah seseorang? Tidak seperti aku, seorang perempuan yang sejak lahir sudah dikaluniai wajah sedemikian jelek Nasibku baru pantas dikatakan sebagai nasib yang jelek dan memilukan hati Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim bangkit berdiri seraya berpaling Pada jarak beberapa kaki di belakangnya, di tengah rumput ilalang setinggi lutut telah muncul seorang wanita yang berwajah jelek sekali Perempuan itu mengenakan pakaian berwarna hitam, wajahnya separuh berwarna merah, separuhnya lagi pucat pasi Rambutnya yang panjang amat kusut dan berwarna putih bercampur hitam Cuma suaranya saja kedengaran sangat merdu setelah mengamati orang itu beberapa saat Lim Hon Kim menegur Siapa kau? Aku tak punya nama, tak punya nama Sejak dilahirkan wajahku sudah jelek apa mau dibilang orang tuaku justru memberi sebuah nama yang indah dan manis untukku Karenanya aku malu untuk menyebutkan Setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya, tapi umat persilatan menghadiahkan sebuah julukan untukku Aku rasa julukan itu justru amat cocok dan sesuai dengan keadaanku Perasaan senasib sependeritaan membuat Lim Hon Kim tanpa sadar menaruh simpati kepadanya, tak tahan tanyanya, apa julukanmu? Mereka panggil aku iblis wanita Im Yang Dengan tampangnya yang begitu aneh dan jelek Ia memang sesuai sekali dengan julukan iblis wanita Im Yang pikir Lim Hon Kim diam-diam Sementara itu perempuan Im Yang itu sudah mengayunkan langkahnya berjalan mendekat Jika peristiwa ini berlangsung di masa lalu, Lim Hon Kim pasti akan ngeri bercampur serang bila bertemu dengan manusia seaneh ini Tapi sekarang perasaannya justru berbeda, ia merasa simpati dan menaruh kesan baik kepadanya Dalam saat itu iblis wanita Im Yang menghentikan langkahnya dua depa di hadapan Lim Hon Kim setelah melihat pemuda itu sedikit pun tidak takut kepadanya Kembali ujarnya, mereka memberi julukan iblis wanita Im Yang kepadaku di samping karena wajahku memang jelek menyeramkan wataku pun berangasan Aku gampang naik pitam Oh oh, jadi kau gampang naik pitam? Bukan cuma gampang naik darah, bahkan aku pun suka membunuh lawanku Terutama muda mudi yang berwajah tampan dan berparas cantik Pokoknya kalau ada di antara dua jenis manusia ini terjatuh ke tanganku Mereka kerap kali tak mudah lolos dengan selamat Hal ini aku tak bisa salahkan kau Aku percaya kawanan muda mudi itu tentu pada mengejek atau menyindir setelah menyaksikan keanahan wajahmu Sindiran semacam ini akan menyakitkan hati yang berakibat timbulnya rasa dendam Jadi lumrah kalau kau tak mampu menahan diri Im Yang losat, iblis wanita Im Yang, tertawa hingga kelihatan sebaris giginya yang putih dan rata Ujarnya, betul, ejekan dan pandangan sinis mereka betul-betul membangkitkan hawa napsu membunuhku Aku rasa kau tentu berperasaan sama seperti aku bukan? Keadaanku tidak separah Nona, aku belum pernah bunuh orang lantaran masalah ini Kalau begitu saudara benar-benar seorang manusia terbaik di dunia ini Tanpa terasa Lim Hon Kim membayangkan kembali sikap sinis dari So Bon Giok Hiong dan tertawa yang dipaksakan dari Li Tiong Hui Jelas mereka merasa muak terhadap wajahnya dan hanya pura-pura bersikap baik kepadanya Tak kuasa lagi hawa amarahnya bergelora, itu pun tidak tepat katanya Mungkin saja sejak hari ini aku akan mulai membunuh secara besar-besaran Bagus sekali Im Yang losat girang Akhirnya aku bertemu dengan rekan satu pikiran Kemudian setelah berhenti sejenak katanya lagi, boleh aku tahu siapa namamu? Aku Lim Hon Kim, tiba-tiba ia teringat sesuatu, mulutnya segera membungkam kembali Agaknya Im Yang losat tidak terlalu memperhatikan perubahan sikap anak muda itu Dengan wajah berseri kembali katanya, Lim Hon Kim Lim Hon Kim, tidak bagus, tidak bagus, nama ini terlalu halus bagaimu Ah ah ah, nama hanya sebuah lambang bagi manusia dalam perjalanan hidupnya Aku rasa tidak perlu terlalu dianggap serius Bila Saudara Lim tidak keberatan aku banyak mulut, bagaimana kalau ku hadiahkan sebuah julukan yang sangat baik untukmu? Julukan apa? Lantaran wajahku separuh merah separuh putih maka orang menyebutku Im Yang losat Sebaliknya wajah Saudara Lim penuh dengan lukisan Tato yang aneh tapi indah Oleh sebab itu bagaimana kalau ku sebut Saudara Lim sebagai, Iblis berwajah Tato Iblis berwajah Tato Gumam Lim Hon Kim, hahaha, julukan yang sangat tepat Sejak dilahirkan, kecuali dengan orang tua yang melahirkan diriku, boleh dibilang aku tak pernah berhubungan dengan orang lain Tapi setelah bertemu Saudara Lim hari ini, aku merasa cocok sekali, aaaai, atau mungkin akulah yang terlalu romantis Lim Hon Kim tidak menjawab, hanya pikirnya, kalau seseorang senasib sependeritaan, biasanya mereka gampang bergaul dan berkumpul Kejadian ini sangat lumrah Terdengar Im Yang losat melanjutkan sesudah menghela nafas panjang, aku tidak tahu apakah Saudara Lim bersedia untuk berkawan atau tidak Kembali Lim Hon Kim berpikir jika didengar dari nada pembicaraannya, ia penuh dengan perasaan dendam dan benci Bila aku berkawan dengannya, sedikit banyak aku tentu akan terpengaruh oleh watak serta pembawaannya Kembali terdengar Im Yang losat berkata, aaaai, oleh sebab wajahku jelek susah dipandang, orang awam memencilkan aku selama hidup Boleh dibilang aku belum pernah berkawan dengan siapa saja Tapi setelah berjumpa Saudara Lim hari ini, timbul perasaan senasib sependeritaan di hati kecilku itulah sebabnya aku ajukan tawaran untuk bersahabat denganmu Apabila Saudara Lim tidak sedih untuk berteman, baiklah, anggap saja aku tak pernah bicara apa-apa denganmu Selama tinggal pelan-pelan ia membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu Tunggu sebentar, Nona teriak Lim Hon Kim tiba-tiba Im Yang losat membalikan badannya seraya menghembuskan nafas panjang Ucapnya, selama dua puluhan tahun aku hidup di dunia ini, baru pertama kali ini ada orang memanggil Nona kepadaku Orang ini patut dikasihani, Lim Hon Kim segera berpikir aaaai, apa bedanya dengan nasibku sejak hari ini? Mungkin aku pun akan dikucilkan dari masyarakat, terdengar Im Yang losat berkata lagi Apabila Saudara Lim bersedia untuk berkawan denganku, aku pun bersedia membagi kenikmatan dari Suatu rahasia besar dunia persilatan dengan Saudara Lim Rahasia besar apa itu? Lim Hon Kim mulai tertarik Orang awam menganggap aku sebagai siluman atau iblis setelah menyaksikan raut wajahku yang sangat aneh ini Oleh sebab itu, meski dunia sangat luas tapi tiada tempat yang cocok bagiku untuk berdiam diri Terpaksa aku menyingkir dari keramaian dunia dengan memilih tempat yang sepi dan terpencil untuk meneruskan hidup Suatu ketika dalam petualanganku di tengah hutan rimba, aku telah menemukan tempat tinggal seorang tokoh persilatan dari zaman dulu Dalam istananya tertinggal pula seluruh jerih payah serta buah pikirannya Berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia hentikan perkataannya Pembicaraan itu tampaknya menarik perhatian serta rasa ingin tahu Lim Hon Kim Tak tahan ia bertanya, boleh aku tahu benda apa yang ditinggalkan tokoh persilatan dari zaman dulu itu Sejilid kitab ilmu silat penuh berisi catatan pelbagai ilmu sakti dalam dunia persilatan Serta sebelas buah kitab keterangan serta kupasannya Aku butuhkan waktu tiga hari tiga malam untuk membaca habis seluruh isi kitab itu Bukan aku sengaja mengibul atau sombong Bila seseorang mampu mempelajari semua ilmu silat yang tercatat dalam kitab ini Maka tiada orang yang sanggup menandingi kehebatannya lagi Lim Hon Kim semakin tertarik Pikirnya, aku membawa dendam ke sumat sedalam lautan serta teka teki seputar asal-usulku Untuk membuka tabir rahasia Asal-usulku maupun untuk membalas dendam atas sakit hatiku Aku butuh serangkaian ilmu silat yang tangguh sebagai modal kerja Belum selesai ia berpikir Im yang losat telah berkata lebih jauh Aku tahu, sulit bagi saudara Lim untuk ambil keputusan dalam waktu singkat Aku pun tak ingin terlalu memaksa Gunakanlah sehari ini penuh untuk berpikir dan memutuskan Besok sore kita berjumpa lagi di tempat ini Semoga sampai waktunya saudara Lim telah membuat keputusan Tak usah dipertimbangkan lagi Sekarang juga aku telah membuat keputusan Dari balik matuim yang losat yang bening Terpancar keluar sinar harapan yang luar biasa Ia menatap wajah pemuda itu lekat-lekat Kembali Lim Hon Kim berkata Kau berwajah aneh sejak dilahirkan Sedang wajahku jelek karena dirusak orang Meski berbeda keadaan namun apa yang kita alami mirip satu sama iainya Aku tahu, orang di dunia ini memang menilai seseorang dari wajahnya Hanya lantaran kita berwajah jelek maka tanpa alasan dan sebab yang jelas sumat manusia mengucilkan kita Memang betul, kita harus belajar suatu ilmu silat yang hebat dan luar biasa Agar kita bisa melampiaskan rasa tertekan orang-orang berwajah jelek di dunia ini Eh men, betul, aku pun berpendapat begitu Bila nona tak keberatan, mari kita bersumpah di depan matahari untuk selanjutnya kita hidup sebagai Kakak beradik, im yang losat tersenyum Dari sekarang hingga tengah hari esok masih ada setengah hari ditambah satu malam Kau hendak pergi kemana untuk melewatkan malam yang sepi ini Terus terang ku katakan, sekarang aku tak punya rumah tanpa tujuan Jika Cici masih ada urusan yang harus diselesaikan silahkan kau bereskan dulu Aku akan mencari sebuah tempat yang sepi dan terpencil untuk melewatkan malam ini Tengah hari esok kita bertemu lagi di sini Sebenarnya aku pengen ajak kau ikut denganku Tapi karena perjalanan yang harus ku tempuh sangat jauh Aku khawatir kau jadi kecapaian nanti Sekalipun Lim Hon Kim tetap membungkam namun di hati kecilnya ia merasa sangat tidak puas Pikirnya, aku tak percaya ilmu meringankan tubuhmu jauh lebih hampuh daripada kepandaianku Tanda petik Agaknya im yang losat dapat membaca suara hati Lim Hon Kim itu Ia tersenyum tanpa komentar Hanya secara tiba-tiba ia berpekik rendah suara ringkikan kuda diikuti Derap langkah yang kuat segera berkumandang dari kejauhan Menyusul kemudian muncul seekor kuda berbulu hitam pekat menghampiri perempuan itu Kuda ini memiliki bulu yang luar biasa panjangnya Sekilas pandang tidak mirip kuda Tapi juga tak bisa dilukiskan Makhluk apakah itu pada punggungnya sudah dipasang pelana berwarna putih Kuda hitam dengan pelana putih Suatu perpaduan warna yang amat kontras Sambil melompat naik ke atas pelana kuda Ini yang losat berseru Saudaraku, bila kau ingin menunggang kuda bersama Cici Ayohlah cepat melompat naik Lim Hon Kim melihat panjang pelana itu hanya dua depa Itu berarti bila mereka berdua duduk di atas pelana yang sama Maka mereka harus duduk saling berangkulan Padahal sekarang langit sudah terang Apa jadinya bila laki perempuan saling berangkulan di atas kuda? Berpikir begitu seraya mengulapkan tangannya Ia menyahut seraya tertawa Aku tidak ikut, besok tengah hari akan kutunggu kehadiran Cici di tempat ini Im yang losat berpikir sejenak lalu katanya Mengikat diri sebagai kakak beradik akan sangat mengganggu kebebasan masing-masing Aku lihat selanjutnya kita bisa berjuang bersama bagaikan kakak beradik Saling membantu dan saling mengisi Tapi tidak perlu harus mengikat diri sebagai kakak beradik yang sesungguhnya Setelah berhenti sejenak, kembali tanyanya Berapa usiamu tahun ini? Tahun ini aku berusia 21 tahun Sangat kebetuan, tahun ini aku juga berusia 2 21 tahun, tapi saudara Lin dilahirkan pada bulan berapa? Aku bulan 4 tanggal 3 Aduh, sungguh patut disayangkan aku dilahirkan pada bulan 2 tanggal 4 Berarti lebih tua 1 bulan lebih Kalau memang nona 2 bulan lebih tua, berarti urutanku berada di bawahmu Dengan kata lain aku adalah si adik Im yang losat tertawa Hei, kau jangan salah sangka, aku sih tak ada niat mencari keuntungan darimu Apa mau dikata jika kenyataannya begitu? Aku rasa kita tak perlu mempersoalkan usia lagi Baiklah, biar aku memanggil kakak padamu Tidak apa-apa, biar aku saja yang memanggil cici kepadamu Baiklah, kalau begitu aku memanggilmu adik Cici tak perlu sungkan-sungkan Kalau ada persoalan silakan diutarakan Im yang losat menengadah memandang cuaca Lalu katanya, saudaraku Cici harus segera pergi untuk selesaikan satu masalah pribadi Kita berjumpa lagi esok siang di sini Akanku ajak kau mengunjungi tempat tinggal tokoh persilatan itu Bila cici ada urusan, silakan saja berangkat Baik, kalau begitu kita berpisah sementara waktu Dengan menarik tali les kudanya, bagaikan hembusan Angin puyuh kuda itu beriarian meninggalkan tempat tersebut Dalam sekejap meto bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan Memandang bayangan punggung im yang losat yang menjauh Diam-diam Lim Hon Kim memuji Benar-benar seekor kuda jempolan Tanah lapang yang luas kembali pulih dalam keheningan yang semua Sinar matahari senja yang memancarkan cahaya kemerah-merahan Membiaskan bayangan tubuh Lim Hon Kim yang memanjang Berdiri seorang diri di tengah tanah lapang yang hening Tiba-tiba saja pemuda itu merasa kesepian Tanpa terasa ia merabah lukisan tato di wajahnya Rasa pedih, dendam dan murung seketika menyelimuti seluruh pikiran dan perasaannya Dengan pikiran kosong Lim Hon Kim berjalan tanpa tujuan Ia tak dapat membedakan lagi mana timur, mana selatan, mana barat dan mana utara Sikap ragu-ragu dari Li Tiong Hui membuat ia beranggapan bahwa dirinya telah dikucilkan dari keramaian dunia Tapi perkenalannya dengan im yang losat telah membangkitkan pula semangat hidupnya Dia ingin melatih diri secara tekun Memiliki ilmu silat yang tangguh kemudian Kalau bisa mengubah pandangan orang lain terhadap bagus jeleknya wajah seseorang Matahari telah tenggelam di kaki langit kegelapan malam Mulai menyelimuti angkasa Pekekan burung malam tiba-tiba menyadarkan kembali Lim Hon Kim dari pikirannya yang kalut Ia coba menengadah dan menghembuskan napas panjang Saat itulah ia baru merasa perutnya amat lapar Tampaknya sudah seharian penuh ia tidak mengisi perut Pemuda itu mencoba memeriksa sekeliling tempat itu Dari balik kegelapan yang menyelimuti angkasa Di kejauhan sana lamat-lamat ia saksikan setitik cahaya api Sambil menghela napas Lim Hon Kim bergumam Aku harus menyayangi tubuhku menjaga kesehatan serta kondisi tubuhku Biarpun orang di dunia ini telah mengucilkanku Tapi aku tak boleh meremahkan diriku Sendiri, aku harus melatih diri dengan ilmu silat yang tangguh Membuka tabir asal usulku Aku tak boleh menyianyikan harapan ibu yang dengan susah payah telah memelihara Serta mendidiku hampir 20 tahun lamanya Biar wajahku kini jelek dan aneh Semangatku tak boleh padam Aku tak boleh melukai perasaan hati ibu Ketika ingatan tersebut melintas lewat Segala kemurungan segera terusir lenyap setelah menentukan arah perjalanannya Ia mulai mengayunkan langkah menuju ke sumber cahaya api itu Ternyata tempat itu merupakan sebuah rumah gubuk yang dikelilingi pagar bambu Sebuah bangunan kecil yang berdiri sendirian di tengah padang rumput yang sepi dan terpencil Ia mencoba memeriksa sekeliling bangunan itu Namun suasana gelap gulita Tak dijumpainya sumber cahaya lain di seputar tempat itu Lim Hongkin mencoba berjalan mengitari pagar bambu itu Tapi rasa lapar yang makin menjadi membuatnya tak mampu menahan diri lagi Tak tahan tegurnya keras-keras Adakah orang di dalam? Siapa dari balik gubuk kedengaran seseorang menyahut dengan suara tua yang parau Seorang yang kemalaman sedang kelaparan Bolehkah aku menumpang semalam sambil mengisi perut? Tanda petik Maafkan aku sudah tua dan sedang sakit hingga tak dapat menyambut Silakan masuk sendiri Besar amatnya li orang tua ini Pikir Lim Hongkin Seorang diri ia berani tinggal di tempat yang sepi Terpencil dan gelap seperti ini Sambil berpikir ia dorong pintu dan melangkah masuk ke dalam ruang rumah Di dalam ruangan disaksikannya seorang kakek berusia 60 tahunan Yang berwajah luyuh karena sakit sedang berbaring di atas pembaringan Di sisinya terdapat meja dan lilin yang menyala di atasnya Mendadak terdengar kakek itu menjerit kaget Tubuhnya yang sudah bangkit untuk duduk terkulai kembali ke atas pembaringan Lim Hongkim tertegun melihat sikap kakek itu Tiba-tiba ia teringat dengan wajah sendiri yang jelek dan aneh Tanpa terasa katanya seraya menghela napa sedih Kakek, kau tak usah takut Siapa kau tegur kakek itu agak takut Aku adalah manusia Hanya wajahku memang aneh serta jelek Kalau sampai mengejutkan kakek, mohon dimaafkan Lambat laun keberanian kakek itu muncul kembali Ia berusaha untuk bangkit lalu katanya Sayang di tempat terpencil ini tiada hidangan untuk menjamumu Lagi pula putriku tak ada di rumah Bila tuan merasa lapar, buatlah sendiri di dapur sana Ah 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 ah, kakek bersedia menampungku Sudah membuatku bersyukur aku tak berani merepotkan dirimu Letak dapur ada di sisi kiri ruangan Terima kasih kakek Lim Hongkim segera keluar dari ruang tengah Menuju ke sisi kiri yang dimaksud Ruangan di sebelah kiri amat gelap Sedemikian gelapnya sampai melihat lima jari sendiri pun susah Lim Hongkim segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk memeriksa Di hadapannya terlihat sebuah meja Di atas meja terdapat sebuah tudung saji yang terbuat dari bambu Tanpa terasa pikirnya Di bawah tudung saji bambu ini tentu diletakkan hidangan Biasanya orang yang hidup di tempat terpencil susah dalam hal ekonomi Baiklah setelah bersantap nanti kutinggaikan berapa tahil perak sebagai imbalan Ketika tudung saji itu dibuka Betul juga, segera terendus bau harum daging yang menusuk hidung Untung pemuda ini memiliki ketajaman matu yang melebih orang lain Kendati pun berada dalam kegelapan Namun ia dapat melihat hidangan yang tersedia di bawah tudung saji bambu itu sangat mewah Ada ikan laut, ada daging, bahkan tersedia pula sepoci arak wangi Saat itu Lim Hon Kin merasa lapar sekali Begitu mengendus bau harumnya daging dan arak Ia sudah tak mampu mengendalikan diri lagi Tanpa pikir panjang ia mulai bersantap dengan lahapnya Ketika perutnya mulai kenyang Satu ingatan baru melintas di dalam benaknya Pemuda itu segera berpikir Aneh, tempat ini terpencil, sepi dari manusia Dan lagi rumah ini sebuah gubuk riop yang jelas menunjukkan milik orang miskin Dari mana datangnya hidangan daging, ikan dan arak wangi yang begitu mewah ini? Berpikir sampai di situ ia segera menghentikan makannya dan bermaksud keluar dari ruangan itu Pada saat itulah terdengar kakek itu menegur dari luar ruangan Sudah kinyang, tuan Pelan-pelan Lim Hon Kin melangkah keluar dari dapur dan balik ke ruang depan Ia menjumpai kakek itu sudah duduk di tepi pembaringan dan memandang ke arahnya dengan senyum Begitu melihat anak muda itu munculkan diri Ia segera menegur lagi Berapa banyak hidangan yang telah kau makan?